Intro Masih di kota Rio, Brazil Setelah Blue berhasil menaklukkan rasa takutnya dan mengalahkan para pemburu liar Dia yang kini resmi menjadi pasangan suami bagi Jewel Membawa ketiga anaknya untuk meramaikan suasana pesta perayaan tahun baru Intro Sementara itu di keesokan paginya Sebagai petugas penangkaran di hutan Amazon Linda dan Tulio yang juga resmi menjadi pasangan suami istri Tengah melakukan ekspedisi bersama Untuk mengembalikan salah seekor burung langka ke habitat alaminya Intro Di tengah penelusuran tidak sengaja Linda dan Tulio terjebak di dalam arus sungai Hingga membawa mereka ke sebuah wilayah lain Yang ternyata adalah tempat tinggal semua burung langka Rupa-rupanya anggapan Tulio yang mengira kalau Blue dan Jewel merupakan spesies Beo Makau Biru terakhir di dunia ini Ternyata salah Mereka berdua tidak sengaja berhasil menemukan keberadaan spesies Beo Makau Biru lain Yang bersarang di wilayah ini Penemuan tersebut membuat Tulio dan Linda berinisiatif untuk membebirkannya ke awak media Jewel yang menyadari jika keluarganya bukan spesies terakhir pun meminta Blue dan anak-anak untuk pergi ke sana Demi menemui burung yang sejenis dengannya Di sisi lain kabar tersebut juga didapati oleh seorang bos dari penebangan liar Ia berencana akan menghalalkan segala cara agar kejahatannya tetap terlaksana Sebelum melakukan perjalanan ke Amazon Blue menemui Rafael, Pedro, Nico dan Luis untuk mengajak mereka ikut bersamanya Sebagai burung yang hidup dan tumbuh besar bersama manusia beserta semua teknologinya Blue membawa beberapa benda di dalam tas pinggang termasuk sebuah GPS untuk melacak keberadaan Linda dan Tulio Kemudian kedelapan burung ini pun memulai petualangan baru mereka Pemandangan kota, suasana alam liar dan jenis-jenis hewan yang selama ini hanya bisa anak-anak lihat dari buku dan televisi Kini bisa mereka nikmati secara langsung Setibanya di pinggiran wilayah hutan Amazon tanpa Blue sadari keberadaan mereka berhasil diketahui oleh Nigel Yang sedang melakukan pekerjaannya bersama Gabby, si katak beracun dan Charlie, si tapir sebagai hewan penghibur Melihat keberadaan Blue dan burung lain dendam kesumat Nigel kembali tumbuh Dan dia berhasrat akan menghabisi mereka semua Malam harinya diam-diam Nigel menaiki kapal wisatawan yang juga dinaiki oleh Blue dan keluarganya Saat mereka tengah tertidur pula, Nigel dan Gabby memulai aksinya untuk menghabisi Blue Beruntung berkat kecerobohan Charlie, mereka berhasil selamat Dan membuat Nigel harus terusir keluar dari atas kapal oleh seorang wisatawan yang takut dengan tampangnya Kesokan pagi, bos penebang liar juga memulai aksinya mendatangi hutan Amazon Bos mengutus Bill sebagai orang kepercayaannya untuk menghentikan ekspedisi Linda dan Tulio Karena jika mereka menemukan lokasi penebangan liar ini, kejahatannya akan diketahui oleh pihak berwajib Sementara itu, Blue yang baru tiba di lokasi sesuai GPS mencari keberadaan Linda seekor diri Nah secara tiba-tiba, seekor burung tak dikenal menyambut kedatangan mereka Dan membawa Blue beserta seluruh keluarga juga temannya ke suatu wilayah yang menjadi habitat semua burung langka Di sini, mereka menemui banyak spesies biomakau biru hidup berdampingan Rupa-rupanya pemimpin seluruh spesies biomakau biru di sini adalah Popop, ayah Jewel itu sendiri Dikisahkan, mereka terpisah akibat kebadan api yang disebabkan oleh para penebang liar Saat ayah mencoba menyelamatkan keluarganya, ia kehilangan Jewel di balik asap Dan mengira jika Jewel telah kehilangan nyawa akibat terbakar Kini setelah beberapa tahun berpisah, takdir kembali mempertemukan mereka Serta membawa pasangan bersama tiga cucu sebagai hadiahnya Popop menceritakan jika beberapa tahun belakangan ini Dia bersama para burung lain sedang berlari dari manusia yang terus menebang pohon di beberapa bagian hutan Hingga akhirnya mereka berhasil menemukan sebuah habitat tersembunyi Yang kini dijadikan sebagai surga semua burung Dari sekian banyaknya burung, muncul seekor burung bernama Roberto yang merupakan teman kecil Jewel Dia juga adalah tangan kanan Popop Sebagai burung yang dipercaya untuk membuat wilayah ini tetap aman dari segala macam marah bahaya Melihat kedekatan mereka berdua, Blue pun menjadi sangat cemburu Dan untuk menyambut kembalinya Jewel, semua burung biomakao biru menghadakan pesta meriah Naas hal tersebut membuat Nigel berhasil mengetahui keberadaan mereka semua Hari ini Jewel meminta Blue untuk ikut Popop berkeliling Demi memastikan keamanan di sekitar wilayah mereka Sementara dirinya akan mengajak anak-anak beradaptasi dengan alam liar Popop memaksa Blue untuk menghilangkan sifat kekotaannya Beliau melatih dan mengajarkan Blue bagaimana cara hidup di alam liar yang baik dan benar Di tengah pelatihan, tiba-tiba mereka mendapati beberapa penebang liar yang berada di sekitar wilayah ini Blue coba menjelaskan kepada Popop kalau dia memiliki seorang teman manusia Yang mungkin bisa membantu agar wilayah ini tetap aman Akan tetapi Popop yang sudah terlanjur membenci semua manusia Memaksa Blue agar tidak mempercayai manusia manapun Kita tidak membawa manusia ke kebanyakan Sekembalinya dari pelatihan, Blue mendapati Linda yang nampak sangat nyaman dengan kehidupannya di alam liar Anak-anak menjadi begitu akrab dengan Roberto Dan buruknya lagi, Popop terus membanding-bandingkan dirinya dengan Roberto Saat Blue pergi demi menenangkan diri Miguel, Gabi, dan Charlie mendatangi para burung lain dengan menyamar Ia mengikuti audisi yang dibuat oleh Rafael, Pedro, dan Nico Lalu mendapat perhatian semua burung yang memilihnya sebagai bintang utama pada pertunjukan karnaval besok malam Alih-alih memeriahkan pertunjukan, Miguel berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabisi Blue Menggunakan duri yang ia lumuri dengan racun dari tubuh Gabi Setelah merasa tenang, Blue menjelaskan kepada Jewel bahwa rencana awal mereka adalah menemukan keberadaan Linda dan Tulio Meskipun Popop tidak mempercayai manusia manapun Mungkin dengan adanya Linda dan Tulio, mereka bisa membuat tempat ini menjadi lebih aman Namun disini, Jewel tetap bersikeras dengan memaksa Blue Agar bisa melupakan masa lalunya Dan memulai kehidupan baru di alam liar bersama semua spesies Beo Macau Biru Pernyataan Jewel barusan segera Blue ceritakan kepada teman-temannya Rafael menyarankan agar Blue mau mengikuti semua keinginan Jewel Mulai dari mengubah gaya hidupnya di alam liar dan memakan apapun yang dimakan oleh Jewel Begitupun dengan Popop yang saat ini sedang mengeluh mengenai sifat Blue tidak seperti bulung lain Ia pun meminta Roberto untuk terus mengawasi Blue dan memastikan agar dia tidak berbuat aneh lagi Setelah mendapat saran dari teman-teman, Blue langsung mengaplikasikannya dengan mencari biji kacang di bagian hutan lain untuk ia berikan pada Jewel Naas, aksi pencarian ini justru membawa Blue ke dalam masalah besar Dengan keadaan para pemburuliar di hutan membuat persediaan makan para burung berkurang Alhasil setiap spesies burung memiliki wilayah masing-masing Dan ada peraturan sakral yang melarang burung lain masuk ke wilayah mereka Dari keberadaan Blue di sini, ia dianggap sebagai pencuri dan melanggar peraturan tersebut Hingga pemimpin burung di wilayah ini pun menyatakan perang kepada spesies Beomakao Biru Menyadari kesalahan yang dibuat Blue sangat fatal, membuat Popop sangatlah geram Ia berencana menyiapkan prajurit terbaik dan melakukan perlawanan demi mempertahankan spesies serta wilayahnya Meskipun niatnya baik untuk membahagiakan Jewel, namun Popop memaksa Blue agar dia tidak membuat kesalahan lain yang menyebabkan spesiesnya dalam bahaya Di sisi lain hutan, akhirnya Linda dan Tulio berhasil mengetahui kebenaran tentang keberadaan para penebang liar di dalam hutan ini Mereka berdua coba memperingati mereka Tetapi karena Bill membawa alat berat, Linda dan Tulio terpaksa kabur menghindar Awalnya Linda dan Tulio berhasil menghindari pengejaran Namun saat mereka kembali, bus dan antek-anteknya sudah menunggu di dalam tenda Semua burung dari masing-masing spesies sudah bersiap Dan ternyata peperangan yang dimaksud adalah pertandingan sepak takraw bernama Pit of Doom Tidak ada yang berbeda dari peraturan dalam permainan ini Masing-masing spesies akan mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan Dan si pemenang akan mendapatkan seluruh pohon biji kacang yang ada di dalam hutan Amazon Roberto berhasil mencetak beberapa angka Kemudian lawan membalasnya hingga skor mereka seimbang Popop lalu memberikan kesempatan pada Blue untuk bermain Dia yang sudah terbiasa memainkan bola terlihat sangat lincah Menggocek semua lawan hingga akhirnya satu tembakan Blue terakhir berhasil mencetak angka Namun sayang Blue mencetak gol ke gawangnya sendiri nih Yang menyebabkan pihak lawan pun menang Seluruh burung bewo biru kecewa pada Blue Tidak terkecuali anak dan istrinya Lalu dengan perasaan kesal Blue berterus terang kepada Jewel Bahwa setiap hal yang ia lakukan selalu salah di hadapan ayahnya Kemudian dengan seekor diri Blue pun memutuskan untuk kembali Mencari keberadaan Linda dan Tulio seperti rencana awal Setibanya di tenda Blue mendapati beberapa barang yang nampak sengaja dihancurkan Tiba-tiba Roberto juga datang dan mengira kalau selama ini Blue bekerja sama dengan manusia Untuk menemukan wilayah para burung Kebetulan semua ini bersamaan dengan sebuah traktor milik para pemburu liar yang hampir melindas mereka berdua Melihat hal tersebut segera Blue meminta Roberto memperingatkan semua burung Selagi dia mencari keberadaan Linda dan Tulio Masalah menjadi semakin buruk Ketika Blue mendapati banyaknya mesin dan kendaraan berat yang sudah bekerja untuk menghancurkan hutan Sementara itu Roberto yang membawa kepanikan dengan keberadaan manusia Membuat Popop berencana untuk membawa seluruh spesiesnya keluar dari wilayah mereka Namun Blue kemudian datang dan meminta bantuan untuk bekerja sama mengusir para penebang liar dari hutan ini Dengan sedikit motivasi ia berhasil membujuk semua spesiesnya Agar mau berusaha mempertahankan habitat alam mereka Popop menunjuk Blue sebagai pemimpin dalam aksi penyerangan ini Satu persatu para penebang dan semua kendaraan berat berhasil mereka taklukan Aksi ini juga mengundang para binatang penghuni hutan Amazon Termasuk spesies burung bio lain untuk turut serta melakukan penyerangan Namun si bos masih bersikeras akan menebang semua pohon menggunakan peledak Melihat hal tersebut Blue tidak tinggal diam Seekor diri ia melepas semua peledak dari pepohonan dan membawanya terbang Di samping semua kekacauan ini Nigel juga berada di sana dan masih berusaha mengejar Blue demi membalaskan dendamnya Akibat upaya Nigel pun membuat mereka berdua terkena efek ledakan dan terikat di pepohonan Kemudian Gabi datang untuk menembakkan jarum beracunnya Tapi beruntung aksinya justru mengenai tubuh Nigel Mengira Nigel tewas akibat racunnya Gabi pun memutuskan untuk pergi ke alam baka bersama Namun anak-anak Blue tahu kalau Gabi bukanlah katak beracun Semua itu terlihat dari bintik di tubuhnya Dan setelah mendengar kenyataan tersebut Gabi menjadi semangat Kini dia bisa menyentuh dan menggerayangi seluruh tubuh Nigel Sebab hanya dialah hewan yang sangat ia cintai Kemudian pada akhirnya Blue berhasil mempertahankan hutan Amazon Hutan terluas di dunia dengan ekosistem alami yang terjaga dan menjadi tempat sebagai rumah Bagi berbagai spesies makhluk hidup yang secara geografis ketergantungan pada wilayah Amazon Namun meski begitu ekosistem di Amazon tengah terancam akibat kerusakan hutan yang kuat dan besar Seperti pembangunan infrastruktur, penebangan liar, pertambangan, perempasan tanah, dan lain sebagainya Oleh karena itu penting bagi kita bukan hanya untuk hutan Amazon atau hutan lain Tapi untuk alam pada lingkungan di sekitar kita yang harus dijaga Alam yang begitu kaya memberikan banyak hal bagi kehidupan semua makhluk Namun kebiasaan dan pola hidup manusia justru kerap memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan di mana kita tinggal Kita juga perlu saling mengingatkan agar orang-orang di sekitar kita bisa ikut menjaga kelestarian alam Pada akhir film bos penebang liar mendapatkan nasib yang pantas untuknya Karena ia berakhir di dalam perut anak konda Sementara itu nasib semua burung dan segala jenis hewan yang ada di dalam hutan Amazon Menjadi lebih terlindungi berkat Linda dan Tulio sebagai pengelola cagar alam nasional baru Terima kasih telah menonton!